Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Seekor harimau betina berusia 8 bulan tiba di rumah sakit hewan kebun binatang Auckland, Amerika Serikat. Harimau ini sebelumnya disita Departemen Ikan dan Margasatua karena mengalami malnutrisi. Pemirsa harimau ini ditemukan dalam keadaan yang buruk, yang menderita beberapa patah tulang. Staff rumah sakit hewan kebun binatang Auckland melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh CT scan dan pemeriksaan darah. Harimau ini diberi nutrisi dan obat perdanyeri. Kemudian tim rumah sakit hewan sedang berupaya memperbaiki kalsiumnya dan berencana melakukan terapi fisik untuk merehabilitasi otot-ototnya yang berhenti berkembang. Setelah tulangnya menghasilkan cukup kalsium, dokter akan bekerjasama dengan ahli bedah untuk menentukan langkah selanjutnya. Selama proses pengembatan, kebun binatang Auckland akan menjaga kenyamanan harimau dan memberinya makanan bergizi, serta melakukan upaya yang mereka bisa demi kehidupan harimau tersebut. Saya tahu, tapi itu seperti... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.